maka ditanya dari mana kau bisa hafal Al-Quran seperti ini dikatakan setiap perjalanan aku membawa mobil terus aku mendengarkan bacaan Al-Quran bacaan Al-Quran, bacaan Al-Quran sampai akhirnya aku menyelesaikan hafalan Al-Quran dengan bacaan yang indah dan tepat kenapa? walakat yasarna Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala telah memudahkan Al-Quran itu untuk dihapal dihapal aja bisa dihapal aja mungkin apalagi cuma dibaca Seseorang yang di dalam dirinya tidak ada bacaan Al-Quran dia diibaratkan oleh Nabi SAW seperti rumah kosong sesungguhnya seseorang yang hatinya sama sekali tidak ada Al-Quran seperti rumah kosong rumah kosong itu kotor rumah kosong itu gelap rumah kosong itu menyeramkan banyak setannya begitu juga manusia yang tidak pernah diisi hatinya dengan Al-Quran jarang membaca Al-Quran diibaratkan seperti rumah kosong yang kotor yang gelap yang bau tidak ada kebaikan di dalamnya maka jangan sampai kita ini jauh daripada Al-Quran jangan sampai kita jauh daripada Al-Quran setiap hari Al-Quran kita baca yang terbaik bagaimana membaca Al-Quran Al-Hal wal-Murtahil itu sebaik-baiknya kita baca dari awal kemudian terus berlanjut berlanjut sampai selesai Hatam Al-Quran mulai lagi dari awal baca lagi berlanjut berlanjut sampai selesai terus seperti itu dan lebih utama lagi kalau kita niat untuk menghafalkan Al-Quran jangan kita pesimis jangan kita merasa tidak mungkin segala sesuatu mungkin karena Allah yang telah memudahkan Aku telah mudahkan Al-Quran untuk diingat-ingat dimudahkan sama Allah maka jangan heran kita kalau dengar ada orang buta yang hafal Al-Quran ada supir angkot hafal Al-Quran saya pernah mendengar satu kisah supir angkot ketika dia membawa penumpang jalan dari satu tempat ke tempat yang lain terus dia mendengarkan bacaan Al-Quran bacaan Al-Quran bacaan Al-Quran sampai beberapa tahun akhirnya dia hafal Al-Quran dan ikut Musabakoh perlombaan Tafidul Quran ini bukan di Indonesia tapi di luar sampai guru yang menguji dia itu heran kenapa? karena ketika dia datang dalam Musabakoh tersebut pakaiannya biasa-biasa saja penampilannya bukan seperti ulama ya kan? model mukanya pun biasa-biasa saja tapi subhanallah ketika diuji dia hafal dengan mutkin 30 juz Al-Quran maka ditanya dari mana kau bisa hafal Al-Quran seperti ini dikatakan setiap perjalanan aku membawa mobil terus aku mendengarkan bacaan Al-Quran bacaan Al-Quran bacaan Al-Quran sampai akhirnya aku menyelesaikan hafalan Al-Quran dengan bacaan yang indah dan tepat kenapa? walakad yasarna Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala telah memudahkan Al-Quran itu untuk dihafal dihafal aja bisa dihafal aja mungkin apalagi cuma dibaca apalagi cuma dibaca kalau dibaca insyaallah ya itu lebih lebih memungkinkan lagi maka orang yang pandai membaca Al-Quran subhanallah dia akan selalu bergandengan dengan malaikat orang yang pandai membaca Al-Quran dia akan bersama malaikat yang mulia dan benar bersama malaikat kita bersama dengan pejabat aja bangga ini orang yang pandai membaca Al-Quran dia bersama dengan malaikat waladhi yakra'ul Al-Quran weta'atau alaihi syaq falahu ajran tapi siapa orang yang bertungkus lumus sungguh-sungguh berusaha baca lagi baca lagi baca lagi walaupun terbata-bata tersendat-sendat tidak masalah terus belajar terus belajar falahu ajran maka dia dapat dua ganjaran dia dapat dua ganjaran ganjaran Al-Quran yang dia baca huruf-huruf Al-Quran yang dia baca dan ganjaran kesungguhan dia belajar Al-Quran dua ganjarannya kenapa? karena dia sungguh-sungguh walaupun terbata-bata tidak masalah yang penting tidak berhenti istiqomah terus belajar Al-Quran Assalamualaikum bersama Salih Sapa TV yang terbata-bata